Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Today we will continue our lesson about toys. Jadi kita lanjutkan pelajaran kita bahasa Inggris hari ini tentang toys. Baik, Pak Guru tampilkan LKS kalian. Oke, kemarin pertemuan terakhir kita mengerjakan sampai yang halaman delapan kemarin ya. Ini halaman delapan kemarin ada keliru ya. Misalnya kurang huruf hak. Ini terakhir kalian mengerjakan sampai sini. Oke, hari ini kita belajar mulai dari XS5 yaitu about dialog. Oke, pay attention ya, perhatikan. Oke, hai Rita, how are you? I'm fine, thanks. Halo, hai Rita, how are you? Apa kabar? I'm fine, thanks. Nah, kabarku baik, terima kasih. And then berikutnya, do you have toys? Yes, I have dolls. Apakah kamu mempunyai boneka? Ya, saya mempunyai boneka. Do you like frisbee? Apakah kamu suka frisbee? Frisbee itu kemarin kita adakan piring terbang ya, mainan piring terbang. No, do you have toys? No, berarti dia tidak punya frisbee. Kemudian dia akan ditanya, do you have toys? Apakah kamu punya mainan? Yes, I have jigsaw and frisbee. Saya punya jigsaw. Jigsaw kemarin itu sama dengan puzzle ya. And frisbee. Oh, it's good. Let's play together. Oh, bagus sekali. Let's play together. Mari bermain bersama. Nah, jadi temannya mengajak main puzzle dan frisbee bersama-sama. Oke, nanti yang kalian kerjakan adalah exercise 6 ini ya. Complete these dialogues below. Lengkapilah dialog-dialog di bawah ini. Untuk contohnya nomor 1. What is this? This is a. Kita menggunakan a, karena memang gambarnya ini hanya satu. A itu artinya sebuah. This is a. Ini gambar apa? Layang-layang. Kite, berarti this is a kite. And then for number 2. What are these? These are. Kalau yang pertama tadi kita menggunakan this. Yang sekarang berikutnya menggunakan this. Bedanya apa? Kalau yang pertama, this, ini menunjukkan kalau bendanya itu jumlahnya satu. Makanya jawabannya this is a. Kemudian yang nomor 2. What are? Ada R juga. Ini menunjukkan kalau bendanya lebih dari satu. What are these? Kalau pertanyaannya are these? Jawabannya this are. Yang pertama tadi, is this? Jawabannya this is. Jadi pertanyaan dan jawaban menggunakan kata yang sama. Is this? Jawabannya this. This is. Kalau are these? Jawabannya this are. Diawali kata-kata dari pertanyaannya itu. Kemudian kalau nanti bendanya, berarti kan ini bendanya dianggap lebih dari satu. Kalau jumlahnya lebih dari satu, nanti nama mainannya terakhir ditambahkan huruf S. These are ledos. Kemudian nomor tiga. Nomor tiga. What is this? This is a. Kalau a satu. This is a water gun. Water gun. Tulis saja water gun. Kalau jumlahnya satu, tidak perlu tambahan S. Kemudian. Number four. What are these? Kalau this, berarti kan jumlahnya lebih dari satu. Berarti jawabannya this are. Ini pakai are. This are. This are. Ini pakai are ya. This are. This are. Sticker. Kalau stickernya ada satu, kita akan nulisnya. Sticker. Kalau stickernya satu kan sticker. Kalau ini pakai are, berarti maksudnya banyak. Makanya stickers. Kita tambahkan huruf S. Stickers. Dan number five. What are these? Kalau this pakai is. This is. This is apa? This is a. Karena jumlahnya satu, kita akan tambahkan a. This is a monopoly. Nomor enam. What is this? This is a yoyo. Ada E-nya ya. A yoyo. And then number seven. What is this? This is a Rubik's Cube. Number eight. What are these? These are. These are action figures. Karena lebih dari satu. Action figures. Figures-nya kita tambahkan S. Figures. Ada S-nya. These are action figures. Dan number nine. What is this? This is a ball. Bolanya satu. Cukup ball. Kata dasarnya saja. Tanpa tambahan huruf S. Dan what are these? These are dolls. Because it is more than one. Karena lebih dari satu. Jadi doll. Ditulisnya dolls. Ada S-nya. These are dolls. Jadi intinya kalau bendanya jumlahnya hanya satu. Kita tulis menggunakan kata dasarnya itu. Tanpa tambahan apapun di belakangnya. Tapi kalau jumlah bendanya itu lebih dari satu. Terakhir ditambahkan S. These are dolls. Ini yang kalian kerjakan. Yang pertama. Sekarang berikutnya. Ini ada bacaan. My name is Huda. Nama saya Huda. I'm 10 years old. Saya berusia 10 tahun. I'm in fourth grade in SD Sukajaya. Saya kelas 4 di SD Sukajaya. I have many friends in my class. Saya punya banyak teman di kelasku. We play games and toys together. Kita atau kami bermain permainan dan mainan bersama-sama in our break time at school. Ini kurang H ya. Ini harusnya ada kurang C. Jadi di break time itu waktu istirahat. Di waktu istirahat kami di sekolah. Our school has a special room for toys. Sekolah kami mempunyai special room. Ruangan spesial for toys. Untuk mainan. The students can play with the toys. Murid-murid bisa bermain dengan mainan-mainan itu. There are many kinds of toys. Ada bermacam-macam mainan. For example, contohnya ada yoyo. Kemudian ada top. Top itu apa? Kangsing ya. Kemudian ini ada whistle. Whistle-nya kurang huruf H ya. Jadi W-H-I. Whistle. Kalau it. Jigsaw. Puzzle. Ada Monopoly. Ada dolls. Ada boneka. Ada balls. And etc. Ada ETC. Etc. Atau kalau dalam bahasa Indonesia biasanya DLL dan lain-lain. And then my favorite toy is yoyo. Mainan favoritku adalah yoyo. I have four yoyos in my house. Saya punya empat yoyo di rumahku. The colors of my yoyos are red, blue, black, and brown. Warna dari mainan yoyoku adalah merah, biru, hitam, dan coklat. When I come back from school, ketika saya pulang dari sekolah, I will play yoyos after my lunch. Saya akan bermain yoyo dengan teman-temanku. I will play yoyo after my lunch. Saya akan bermain yoyo setelah lunch. Lunch itu makan siang. Setelah makan siang. Jadi dia pulang sekolah, makan siang dulu, baru main yoyo. I play yoyo with my brother. Saya main yoyo dengan saudara laki-lakiku. And friends dan teman-temanku in front of the house, di depan rumah. Jadi mainnya sama teman-teman dan saudara laki-lakinya di depan rumah. After I play yoyo, setelah saya bermain yoyo, I take a bath and do my homework. Saya mandi dan mengerjakan PR. Jadi homework itu adalah PR. Oke, itu tadi tentang huda yang dia di sekolahnya ada banyak mainan di sebuah ruangan khusus dan juga kebiasaan yang di rumah. Suka bermain yoyo bersama teman-temannya dan saudara laki-lakinya. Kemudian nanti setelah kalian membaca dan menyimak bacaan itu, kalian kerjakan exercise 8 dan exercise 9. Exercise 8, contohnya, what is the writer's name? What is the writer's name? Siapakah nama penulisnya? Nama penulisnya berarti ya, siapa? Nama penulisnya adalah Huda. Berarti, the writer's name is Huda. Kemudian, where does Huda study? Di mana? Huda sekolah, belajar. Di mana? In SD, suka, jaya. Jadi dia sekolahnya di SD, suka, jaya. What is Huda's grade? Grade. Grade tadi kelas. Kelas berapa dia? For grade. And then, where can the student find toys? Di mana murid-murid bisa menemukan mainan? Nah, tadi di mana mainannya? Mainannya ada di special room. Jadi sekolahnya itu punya special room for toys. Nanti ya, kalian jawabnya di mana? In special room for toys. Oke, and then, what is Huda's favorite toy? Apakah mainan favorit Huda? Mainan favoritnya apa? Ini dia menyebutkan, my favorite toy is yo-yo. Berarti, mainan favoritnya Huda adalah yo-yo. Huda's favorite toy is yo-yo. And then, berikutnya. Ini state true or false. Nyatakan benar atau salah berdasarkan bacaan. Misalnya, the boy in the tag is Hamdan. Anak laki-laki dalam bacaan itu namanya Hamdan. Benar apa salah? Di bacaan namanya Huda. Kalau disebutkan Hamdan, betul apa salah? Salah. Berarti kita tulis di sini, false. Seperti itu. Jadi, intinya kalau pernyataan ini tidak sama dengan bacaan, berarti salah. Kalau benar, true. Huda is favorite. Huda kelas 5. Salah. Padahal tadi dia harusnya adalah kelas 4. Berarti, F-false salah. Huda sekolah di SD suka makmur. Salah, karena nanti ini namanya adalah suka C. Tulis R. Nanti bisa kalian kerjakan di rumah. Nanti kita kalian kerjakan di rumah sampai yang exercise. Nah, ini ya. Jadi ada tiga exercise. Exercise tadi yang pertama exercise 6, 6. Kemudian 7 ini dibaca, 8 dan 9. Jadi ada tiga exercise yang harus kalian kerjakan. Baik, untuk yang berikutnya exercise 10 dan seterusnya kita pelajari minggu depan. Hari ini tugas kalian tiga exercise itu saja ya. Silakan nanti setelah menyimak ini, setelah menyimak video dari Pak Guru, dikerjakan. Setelah dikerjakan, nanti jawabannya disalin di link yang sudah Pak Guru. berikan. Jadi setelah jawabannya dimasukkan link, nanti kalian bisa langsung tahu nilainya, berapa, salahnya yang mana, bisa kalian cek ya. Baik, terima kasih sudah memperhatikan. Silakan belajar dan mengerjakan soal hatianya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.